Ternyata untuk rumahnya cuma di samping situ ya teman-teman Yaudah yuk langsung aja kita coba cek kucingnya Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di Kucing Pelangi Dalam video kali ini saya akan menjemput kucing yang akan saya adopsi dari Semarang ya teman-teman Untuk kucingnya itu kucing British Shorthair Nah ini akan menjadi istri kedua dari Chow Chow ya teman-teman Nah untuk perjalanan kali ini saya akan menggunakan Pak Jeru alias Panas Jawa Jeru atau alias lagi Bagong ya teman-teman Nah buat yang penasaran dengan bagaimana keseruan perjalanan kami Dan bagi yang penasaran dengan kucingnya yuk ikuti terus perjalanan kami Nah ini kita lagi dalam perjalanan ke Semarang ya teman-teman Kebetulan ini cuacanya sangat cerah juga teman-teman Terus apa namanya Nah ini kan big day juga jadi Jalanan juga gak terlalu macet ya Nah untuk gimana rasanya naik Bagong Itu seru juga teman-teman Bagong itu juga bisa ngebut juga ya Gak terus untuk-untuk gitu teman-teman Nah pokoknya Mantep lah naik Bagong Cuman ini karena kan cuacanya sangat cerah Jadi lebih asik lagi Nah kekurangannya Bagong itu apabila nanti hujan teman-teman Semoga aja nanti tidak hujan ya Karena kalau hujan itu minusnya Bagong itu Kacanya suka berembun Jadi kan apa namanya Bagong itu Tidak ada AC teman-teman Jadi harus ngelap gitu kacanya Yaudah gak apa-apa Yang penting kita asikin aja ya teman-teman Nah ini kita juga sedang bersama mas Agus teman-teman Ini mas Agus Kata-kata mas Agus Pelan tapi pasti Wah semantap Yaudah yuk ikuti terus berjalanan kami ya Nah ini udah mau sampai ya teman-teman Cuman ini emang Semarang lagi panas banget ini Dan ini Semarang juga lumayan macet teman-teman Nah ini kita sudah sampai ya teman-teman Di titik lokasinya Cuman kalau rumahnya itu kita belum tahu Soalnya kan rumahnya ini ternyata masuk-masuk Perumahan gitu teman-teman Jadi kita coba tanya dulu aja ya Untuk rumahnya yang sebelah mana Ini rasanya cukup panas sekali ya teman-teman Ini bajunya itu godres apa namanya Kelebus gitu lah Ternyata Semarang itu sangat-sangat panas sekali ya Gimana mas Agus? Wah ini masih apa namanya Menunggu informasi dari yang punya ya teman-teman Untuk lokasi rumahnya pastinya itu di sebelah mana Kalau titiknya itu sudah pas disini Nah ini ternyata untuk rumahnya cuma disamping situ ya teman-teman Yaudah yuk langsung aja kita coba cek kucingnya Selamat menikmati 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 Nah ini kita sudah dalam perjalanan pulang ya teman-teman Tapi untuk perjalanan pulang kali ini tuh suasananya Grimis-grimis sadu gitu Tapi malah gak apa-apa ya Soalnya kan malah jadi apa namanya Gak terlalu panas gitu ya Karena kalau terlalu panas juga kasihan sama kucingnya ya teman-teman Yaudah gak apa-apa Ikuti terus perjalanan kami ya teman-teman Nah ini kita sudah sampai di sate sapi ya teman-teman Soalnya kan dari pagi lapar Jadi ini kita sekarang mampir di sate dulu ya teman-teman Yuk kita coba satenya dulu Nah ini satenya udah dateng ya teman-teman Ini nasinya ini pesen sate lagi Makan sate Bumbu Nah mas Agus pesen sop sapi nih teman-teman Sop iga maksudnya Nah gimana mas rasanya Mantap Oke kita makan dulu ya teman-teman Nah ini kita sudah kenyang teman-teman Ini sudah habis banyak banget ini semua Mas Agus sudah habis banyak Nah sekarang kita juga bungkus juga teman-teman Sudah yuk kita pulang sekarang Nah ini sekarang kita sudah sampai Di daerah Ambarawa ya teman-teman Ini sekarang sudah pukul 4 sore Jadi kita disini akan membeli oleh-oleh Membeli surabi ya teman-teman Yuk kita beli surabi dulu Ini ada yang coklat Kenapa rasa? Gendis jawi Oh gendis jawi Ini pandan apa? Itu pandan Oh enggak Ini orang Oh orang Ini kados santan apa-apa bu? Iya memang santan Oh santan Oh Tapi kebisnya aremi itu buatan kebis yang kelopoh Buatan yang kelopoh Nah ini sudah dapat ya teman-teman oleh-olehnya Yaudah yuk langsung kita lanjut perjalanan aja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah Alhamdulillah ini kita sudah sampai rumah lagi ya teman-teman Tapi ini di rumah Magelang ya teman-teman Ini sekarang sudah pukul 5 sore teman-teman Jadi ini ternyata Magelang itu tidak hujan sama sekali ya teman-teman Hanya di daerah Semarang aja yang hujan tadi ya Gimana kesan-kesannya hari ini? Kesan-kesannya hari ini cukup menyenangkan ya teman-teman Naik bagong itu enak dan bagong itu juga bisa ngebut Tadi sempat nyali beberapa truk dengan ngebut gitu ya teman-teman Walaupun tadi di Semarang itu sempat hujan dan kacanya itu berembun Tapi tidak apa-apa lah Tetap asik aja ya teman-teman Nah kalau di Semarangnya itu ternyata Semarang itu panas banget teman-teman Tapi waktu di Semarang itu kebetulan Ownernya si Ruby ini baik banget ya teman-teman Dan ya kita merasa senang aja disana gitu ya teman-teman Dan merasa kayak punya saudara baru juga ya teman-teman Ya semoga aja Ruby ini nanti Jogja juga betah di Jogja ya teman-teman Nah ini untuk sertifikat pedagrinya Ruby ya teman-teman Loh Jinawi Ruby Nah yaudah ini Ruby-nya juga sudah istirahat Mungkin sekian dulu video dari kami ya teman-teman Terima kasih buat yang udah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Salam Nah ini kita sudah sampai di Jogja ya teman-teman Ini Ruby sudah sampai Jogja ya Ruby Ruby Kamu harus jadi anak Jogja ini ya Ruby Sudah resmi ya Yuk keluar Ruby Keluar dulu sini Perkenalan rumah baru Di Jogjakarta Ruby Nah ini Ruby ya teman-teman Namanya Ruby Panjangannya Ruby Atun Ya Ruby Atun Eh malah ngumpet Boleh masuk kolong Tidak boleh Nah kita lihat profilnya Ruby ya teman-teman Ini Ruby itu termasuk matanya Chopper banget ya teman-teman Untuk Untuk BSA itu Dan untuk bulunya ini halus banget Ruby teman-teman Ini juga lebat ya teman-teman Bulunya nih Kalau di gini ini kan Dia bulunya kelihatan lebat banget ya teman-teman Ini karakter Ruby itu juga Apa Sama manusia itu Nyenengin gitu teman-teman Nah kan Karakternya itu asik ini Ruby Friendly itulah istilahnya Kalau sama Manusia ya teman-teman Ya Ruby ya Ini Walaupun betina Tapi ada pipinya teman-teman Ini Ini Yuk Ruby Si kucing British Namamu siapa? Ruby Atun ya Si Ruby Atun Selamat menikmati Terima kasih.